Ketua Umum Nonaktif Partai Hanura Wiranto secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Munas Luar Biasa Pertama, Partai Hanura di kantor DPP Hanura di Cilangkap, Jakarta Timur, kemarin malam. Menurut Wiranto, pengunduran dirinya agar ia bisa lebih konsentrasi penuh sebagai Menkopol Hukam di Kabinet Kerja Joko Widjega. Sebagai penggantinya akan ditentukan Ketua Umum Definitif melalui pemilihan untuk masa jabatan hingga 2020. Saat ini sudah saatnya saya melepaskan jabatan Ketua Umum secara permanen. Dan untuk itulah memang diperlukan satu instrumen yang dapat mengatur bahwa kemunduran saya itu dianggap sah oleh aturan organisasi. Maka pada saat ini kita menggelar Munas Luar Biasa Pertama, di mana saya mengundurkan diri resmi dari Kepemirian Partai Hanura. Lalu kita akan mengangkat Ketua Umum yang baru, yang sangat definitif akan menyelesaikan masa tugas saya sampai tahun 2020. Terima kasih telah menonton!